Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan delaga Begitu kalimat prinsip yang dipegang teguh oleh para prajurit anggota dari salah satu kelompok militer terkuat di dunia Yaitu Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Sesuai namanya, satuan militer ini memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata jika dibandingkan dengan tentara biasa atau reguler Secara geras besar, mereka memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan Menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror Tentu, kualitas Kopassus tidak hanya diklaim di dalam negeri saja Namun kekuatan yang sudah diakui bakal oleh tentara militer dari sejumlah negara lain Memiliki ragam kemampuan mulai dari beladiri, penembak gitu, hingga mampu membebaskan baik sandera Diketahui jika banyak sejumlah negara yang meminta Kopassus menjadi pelatih militer untuk tentara di negara mereka Tercatat, ada beberapa negara yang pernah dilatih oleh tentara anggota Kopassus Contohnya di masa lampau, seperti General Kong Lee Seorang prajurit tangguh asal Vietnam, rupanya pernah dilatih oleh Kopassus saat masih menggunakan nama Komando Pasukan Sandi Yuda Pada kisaran tahun 70-an Setelahnya, sejumlah negara lain yang kerap meminta latihan bersama kepada Kopassus Kerap datang dari Filipina, berada di Salaman, Kamboja Menjadi prajurit elit tentu tidak mudah Harus melalui latihan ekstrim agar bisa masuk spesifikasi prajurit tempur elit Alhasil, mereka masuk dalam jajaran pasukan khusus terbaik di dunia dan banyak disegani Bukan tanpa alasan, hal tersebut didasarkan pada kemampuan prajurit Kopassus yang memang luar biasa Selain itu, mereka juga dikenal memiliki tahapan seleksi hingga latihan ekstrim yang cukup sadis Pertama adalah latihan survival di tengah hutan Jenis latihan ini membutuhkan kombinasi kemampuan fisik, mental, hingga spiritual prajurit Mereka harus berusaha untuk bertahan hidup dengan perlengkapan dan perbekalan yang sangat minim Saat berada di tengah hutan, mereka harus mandiri untuk mencari makanan setelah tetap bersikap puas pada Sebagai contoh, prajurit wajib bisa membedakan tanaman beracun, berburuk hewan liar, dan lain sebagainya Prajurit akan dilepas di hutan pada pagi hari, kemudian mereka harus mencapai titik tujuan sebelum menjangka waktunya habis Nantinya akan ada instruktur yang menyamar sebagai musuh Apabila tertangkap, mereka akan disiksa untuk membocorkan informasi Biasa disebut juga dengan Helwig, kelihatan survival di tengah hutan ini akan melatih kemampuan mental fisik seorang prajurit Terutama ketika berada di keadaan yang tidak menguntungkan dan serba kekurangan Selain harus menguasai medan perang darat, prajurit kopasus juga harus memiliki kemampuan menyelam Dalam hal ini, mereka mempunyai kolam tribuana yang memiliki kedalaman hingga 16 meter Biasanya, kolam tersebut digunakan pasukan katak Catat, ada sebuah rekor seorang penyelam kopasus yang bertahan hingga 2 menit 30 detik Tanpa menggunakan alat di kolam tribuana tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!